hai 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 semuanya semuanya warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Subandi di channel kesayangan kita semua kemeja bandi Oke di video kali ini saya akan review video sebuah alat ya ini alat namanya apa ini STD setbok eh STD set-top box ya namanya itu eh pengganti ini dari apa ya poster ya mungkin sebutnya inilah di era digital jadi mungkin ini program dari pemerintah kebalik ini program dari pemerintah teman-teman bahwa ntar mungkin rumornya sih kita saya saya juga belum tahu bener apa enggak bahwa tahun 2002 akan digantikan dengan tipi digital mungkin tipi kita gimana mungkin yang udah tahu udah pada masanya atau yang belum tahu saya share disini ini jadi tipi digital itu gimana ke antena masuk ke STD ini baru ke TV jadi ntar pernah ke hasil gambarnya itu jernih ya teman-teman seperti kita lihat apa PCD atau video jadi nggak ada eh bercak-bercak atau namanya titik titik atau renyek lah kalau bahasa Sundanya gitu seperti itu jadi itu jelas seperti kita pasang parabola tapi ini bukan parabola teman-teman ini antinu biasa mungkin teman-teman di rumah atau bapak-bapak ibu-ibu tuh adek-adek raka-kaka ya yang pasang udah pasang apa namanya antena mungkin sekarang seharanya masih bagus masih lengkap mungkin ada sih kalau antena itu beda ya dengan parabola-parola jernih kalau antena itu antena biasa yang apa pep gocemi atau yang antena biasa yang di rumah-rumah pasang yang sering beli di pasar ya seratus ribu atau itu 70 ribu ada yang 50 ribu ya itu tahun depan mau digantiin jadi istilahnya nggak digantiin antenanya sih teman-teman jadi antena teman-teman yang di rumah itu tetap dipasang tapi mungkin kalau nggak pakai lewat ini lewat STD ini mungkin acaranya sedikit berkurang atau hilang mungkin ya saya juga belum tahu ini baru rumor atau bener apa enggak sih ini baru rencana di program jadi setelah antena itu harus pakai ini STD ini alat ini terus apa sih kenapa itu dari program pemerintah sendiri jadi di era digital gitu itu istilahnya jadi istilahnya TV digital lah sebagai disebutnya TV digital jadi temen-temen yang belum tahu mungkin ini hari ini di video ini saya share ke teman-teman ya terus eh gimana namanya apa beli lagi apa gimana kalau untuk program pemerintahnya sebenarnya kayak dulu ya seperti gas itu ada sebagian dikasih atau disebut sebagai promo mungkinlah ada sebagian harus beli gitu biasanya kalau untuk STD sendiri mungkin dipilih aja sih mungkin satu desa satu atau satu kecamatan satu untuk contoh mungkin ya soalnya antar yang antena yang biasanya mungkin deh karena ini program pemerintah mungkin terhilang mungkin ya jadi nggak bisa siaran jadi jangan kaget teman-teman kalau teman-teman ntar punya antena sekarang bisa nonton ya nonton siaran walaupun becak-becak gitu ada rencana dikit ada titik-titik ntar di tahun 2002 nonton 2002 nonton 2002 nonton 2003 yang pastinya ini juga baru informasi belum palit kepastiannya bahwa ke antena yang pasang antena biasa tidak akan menangkap sinyal gitu jadi digantiinnya jadi setelah antena harus beli alat ini teman-teman jadi namanya STD jadi pemerintah punya program supaya kita nontonnya serba digital jadi gambarnya itu cernih teman-teman jadi gambarnya cernih tidak ada bercak-bercak lagi di matanya enak di suaranya enak jernih lah seperti kalau teman-teman punya para bola seperti itu teman-teman yang pasang para bola jernih seperti itu terus gimana tiap bulannya berbayar ini gratis teman-teman mungkin awal mulanya aja beli alat seperti ini satu ini terus sampai antena ya kalau antena temen-temen udah punya mungkin di rumah ya nggak pasangnya biasa tinggal di colokin ke sini terus ini masukin ke TV udah jernih terus tentang settingnya juga gampang teman-teman ini nggak nggak ribet kayak para bola kalau para barang mungkin harus ada sedisi kalau kau ini langsung dicolok aja terus dimasukin ke apa ya yang ada kayak apa yang itu kalau kenapa yang warna kuning di email itu terus ntar siaranya adanya di channel apa ya lagi itu oke eh namanya oke maaf teman-teman ada sedikit kembangan tadi biasa di belakang layar oke tadi bagaimana ya ini intinya di tahun 2000 tahun 2002 kalau sekarang tahun 2001 ya saya bikin video ini bahwa program dari pemerintah itu akan ganti TV digital seperti ini TV digital teman-teman jadi ke antena yang temen-temen yang udah punya atau ibu-bapa ibu-ibu yang di rumah yang udah ada jadi harus lewat STD dulu ini STD barangnya STD set-top box gitu ya set-top box jadi ntar gambarnya itu jernih teman-teman itu jernih nggak ada percak-percak nggak ada apaan lainnya gangguan lagi lah istilahnya terus Oke gitu aja kalau saya ini review STD nya tadi udah berbalik apa ya review STD ini merek semuanya 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 yang penting fungsinya ya di sini ini merek bolsat repo oke di sini ada keterangannya banyak sih ini hasil gambarnya semuanya full HD sampai 1080p pixel ya ini terus MP4 USB terus banyak lah ini untuk keuntungannya oke terus kalau ntar tahu belinya berapa gitu ya temen-temen ini untuk belinya sendiri kita saya juga belum tahu tapi sekisaran 350 atau 300 350 sampai 400 mungkin kalau tergantung daerahnya atau teknisi ya belinya dimana terus kalau mau beli di saya ada tempat saya boleh komen di bawah ya temen-temen eh saya ntar kirim lewat paket eh barangnya ready terus gimana cara pasangnya kita lewat bypon kalau misalnya misalnya masih awam ya kalau mau awam kan bingung kalau enggak awam sih sebenarnya dipasang sendiri lagi aja udah bisa gitu jadi enggak usah repot-repot kayak panung pasang parabola kita resetting eh apa namanya sudutnya tojak eh arahnya kemana kayak gitu kalau untuk ini sih lebih gampang seperti kita kalau dulu ada bolster ya kita ada bolster mungkin lewatin ini sebagai gantinya tadi saya bilang seperti bolster seperti itu tapi ini bukan bolster namanya SPD untuk TV digital 2002 ya mungkin itu dari program pemerintah mungkin tadi sosialisasinya kapan untuk terjun ke lapangan atau enggak ada sosialisasi itu gimana kurang tahu saya juga ya intinya kita di 2002 itu rumor yang belum pasti enggak tahu atau bener di TV yang yang antena yang sekarang mau TV pep goceng yang tipe apa antena yang biasa antena cuman yang manual yang cuman antena biasa bukan barbola ya antena ya itu akan siarannya akan ditiadakan atau diilangkan jadi kalau pingin ada lagi siaran harus pakai STD ini jadi itu biar TV nya lebih digital jadi lebih cernih lebih bagus enak ditonton oke kalau saya mau review ini setelah teman-teman itu untuk informasinya dan boleh ditanya-tanya ke yang lain mungkin kalau saya salah informasinya maaf-maaf tapi kalau itu benar mungkin ya itu berarti saya benar informasinya ya ya intinya kalau teman-teman walaupun tidak ada program dari pemerintah kalau teman-teman pingin siarannya bagus siarannya apa namanya eh enak dipandang jernih seperti nonton parabola pakailah STD ini teman-teman merahnya banyak sebenarnya kalau saya ini lagi pegang yang kursetnya ini kurset tepok jadi ntar teman-teman bisa lihat kejernihannya jadi hasilnya dapat berapa channel teman-teman untuk channelnya itu tergantung daerah ya teman-teman kalau di apa nanya di antena wahab yang teman-teman pakai misalnya dapat channelnya banyak mungkin pakai ini lebih banyak lagi tapi ini pemenangkap siaran bukan siaran luar ya teman-teman ini masih lokal jadi yang lokal sekarang lokal banyak banget teman-teman adalah sampai puluhan untuk lokal jadi untuk lokal kayak oh saya sebutin NMC TV global global TV banyaklah sampai ke daerah-daerah yang namanya seperti TV di datang atau apalah itu akan tertangkap soalnya ini tapi lihat dulu antenanya pas kita pakai antena itu siarannya ketangkap berapa channel atau banyak sedikit itu mempengaruhi dari ketangkapnya sinyal banyak channelnya apa enggak gitu kayak gitu jadi enggak ditentuin bahwa ini pasang ini ketangkap semua enggak karena pengalaman dari saya kita pasang ini untuk gambarnya jauh itu bagus kayak kita pasangkan boleh tapi untuk sinyal channelnya mungkin berbeda-beda kalau saya pasang di rumahnya nih yang disini saya antinanya itu di dalam enggak di luar cuman dapat 11 channel terus tetangga ini sebelah tetangga rumah antinanya di luar dia ketangkap 22 channel jadi kan beda jadi apa pengaruhnya mungkin antinanya saya di dalam kalau tetangga saya itu di luar jadi lebih mancarnya lebih kuat gitu terus hasilnya udah jangan diragukan lagi teman-teman kalau teman-teman sekarang pakai antena yang bercak-bercak seperti itu enggak ada lagi enggak ada lagi yang bercak-bercak seperti itu teman-teman jadi lebih enak lebih cernih dan tidak mempengaruhi cuaca teman-teman mau hujan mau ngomong apa siaranya bagus jadi jadi nggak ada gangguan mungkin dari pengalaman saya ya terus apalagi itu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komen di bawah saya juga ini kalau materinya kurang jadi buntung mau ngomong apa jadinya mungkin komen aja di bawah tentang mau beli gimana beli saya ya terus Apakah wajib pakai ini gitunya Oh enggak ini enggak wajib tapi ini saran dari pemerintah bahwa tahun 2022 disarankan untuk tipe digital beralih ke tipe digital tipe digital seperti apa seperti ini temen-temen yang jadi di antena yang punya dia dari antena pindah ke sini jadi ditambahin satu perangkat yaitu STD biar gambarnya lebih digital lebih kita lebih cernih ya pikselnya lebih apa namanya lebih banyak pikselnya jadi lebih jernih seperti itu Oh gitu aja kalau saya nih mau review ini tadinya jadi itu lebih informasi ini bolster dalamnya apa aja ini bisa dibeli di toko sekarang udah banyak sebenarnya teman-teman di toko elektronik mau di mal-mal tanyain aja STD kayak gimana bisa ya Bapak atau Ibu atau teman-teman bisa pasang sendiri kok atau kalau nggak pasang boleh bypon ke nomor saya ntar komen di bawah ya temen-temen kalau belum paham gitu setelah saya kirim nomornya ntar kita WN atau trak bypon ya biar lebih jelas kita pandu kok di sini oke ntar STD dalamnya apa aja kita satu perangkat STD seperti ini temen-temen kecil ya tepat barangnya satu STD ini kayak resiper mungkin resiper ya tapi ini bukan resiper temen-temen tapi namanya STDI seperti ini STD oke ini satu udah buat ini apa colokan AP nya audio videonya ya satu terus dapet remote temen-temen nih remote nya jadi ada entar kalau temen-temen udah pasang ini mindahinnya bukan pakai remote TV lagi ya ini pakai remote langsung dari ini jadi remote TV mungkin cuman untuk matiin atau ngebesarin aja ya soalnya siarannya itu pakai apa-apa ya bukan pakai siaran di tipinya langsung itu pakai AP jadi kayak parabola mungkin temen-temen yang udah pasang parabola mungkin nggak asing lagi pasangnya tetapi lebih lebih gampang sih seperti ini sebelumnya lebih gampang yang ini dibandingkan parabola tapi kelebihan parabola itu mungkin ada siaran luarnya kalau ini nggak untuk lokal aja oke dapat remote satu buah remote satu buah apa jack audio video terus satu perangkat alat ini alat namanya STD seperti ini harganya macam-macam temen-temen saya sebutkan itu antara 300 ke atas maksudnya mungkin tiap daerah atau tiap tempat beda-beda mungkin yang saya tahu sih sekarang seperti itu 300-350-400 lah itu lebih murah teman-teman dibanding kita pasang parabola itu sekitar 700-800 sampai sejuta setenahan kalau ini lebih simple lebih gampang dipakainya nggak ada gangguan terus lebih murah terjangkau lah jadi nontonnya nggak sakit mata lagi ya kita udah enak enak dipandang terus emang-emang disarankin oleh pemerintah ya temen-temen udah disarankin pemerintah supaya beralih ke sini gitu jadi temen-temen yang belum tahu tolong share ya video ini biar temen-temen temen-temen tahu gitu misalnya kita tahu terus bapak ibu tahu gitu biar pakai ini kalau mau belinya pusing gimana pengen tahu pengen apanya saya mau beli kakak aja gitu boleh saya tunggu komennya dibawah ntar kita minta alamatnya kita tanah saksi baru kita kirim takutnya ke yang lain kurang kurang meyakinkan boleh boleh nggak apa-apa oke gitu jadi disini SD ini ada dua ada ini belakangnya ada ini input ini input untuk antenanya jadi dari antena antena biasa ya antena yang temen-temen punya selain parabola apa ya antena biasa yang PHF UHF kayak goceng lah kalau dulu sebutnya atau antena biasa juga bisa tertangkap temen-temen yang penting ada sinyal yang mancar keluarlah dari antena kabel masuk ke sini temen-temen dicolongin aja terus keluarnya ini pakai jack audio video kita ini biasa yang kuning ke kuning ini yang merah ke merah yang putih ke putih baru ini disambungin ke TV temen-temen ini saya ada TV di sini saya membungin TV baru disawakin setelah ini dihidupin biasa saya remote biasa ntar saya cari channelnya dipakai remote seperti ini gitu seperti itu temen-temen mungkin saya bikin video lagi tentang apa gimana ya cara untuk setting ya untuk setting sebelumnya setting yang terlalu ribet temen-temen ini cuma kayak kita cari siaran di televisi biasa gitu cari channel TV biasa ntar otomatis mengacak sendiri seperti itu oke mungkin cukup untuk informasi ini mungkin informasi ini penting atau nggak penting terserah temen-temen tapi menurut saya ini penting untuk di share untuk dibagikan ke yang lain biar tahu ya ya maaf temen-temen ya yang nonton di luar Indonesia mungkin ini program dari negara kita ya negara Indonesia jadi dari nasional oke gitu aja mungkin untuk lebih jelasnya boleh hubungi saya boleh telepon saya boleh komen di bawah cara pakaiannya kayak gimana entah saya bikin videonya setelah video ini untuknya kita bikin videonya gitu aja jangan lupa tau-tau terus video-video dari kemeja bandi semoga kita bermanfaat videonya bisa menambah masa bisa menambah pengetahuan dan bisa menghibur ke teman-teman kita aja oke dan jangan lupa ya subscribe like dan komen di bawah dan bagikan melalui media sosial atau bagikan ke teman-teman saudara-saudara atau sana-saudara lah sana kerabat ya gitu aja mungkin untuk video tutorialnya atau cara settingnya cara pasangnya terus gimana setelah video ini saya akan bikin biar lebih jelasnya tadi cuman aku menginformasikan aja supaya entar di era digital tidak ada yang namanya tipi yang pecek-pecek seperti itu lah sebenarnya enggak ada banyak yang bentuk-bentuk itu jadi seperti di era digital kita harus jelas gitu oke mohon maaf kalau kata-katanya kurang meyakinkan kata-katanya belepotan lah Islam kata-katanya kurang jelas mohon maaf saya juga disini lagi belajar dan mohon dukung terus channel saya ini semoga saya bisa mama nyampaikannya lebih jelas lagi lebih apa ya dimengerti lagi gitu dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung atau kalimat-kalimat yang menyinggung teman-teman bapak ibu yang atau se-ini ya seprofesi ya di bidang parabola mohon maaf saya bukan tujuannya untuk itu tapi saya untuk men-share membagi hal-hal yang kiranya untuk dibagi ke teman-teman gitu aja oke dukung terus kemeja bandi jangan lupa subscribe dan bagikan terus oke terima kasih sukses kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati